Terima kasih telah menonton Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia Sesungguhnya pada yang demikian itu Benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan Quran Surah An-Nahl ayat 69 Bahkan Rasulullah Muhammad SAW juga menegaskan hasil madu Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Madu adalah penyembuh bagi semua jenis sakit Dan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua kekusutan pikiran, sakit pikiran Maka aku sarankan bagimu kedua penyembuh tersebut Al-Quran dan madu Hadis riwayat Bukhari Madu asli yang berasal dari lebah Tentunya berbeda jauh dari madu palsu yang berasal dari cairan gula kimiawi Baik dari hasiat maupun rasanya Allah SWT menciptakan binatang kecil bersayap ini dengan berbagai kemampuan dan manfaat Lebah adalah binatang yang bersih Mereka hanya hinggap di tempat-tempat yang bersih Sarang mereka bersih dari segala kotoran dan bakteri Bahkan beberapa sarang lebah terdapat di lokasi yang sulit dijangkau Sesuai firman Allah Tempat tinggal lebah pun sudah disebutkan dalam Al-Quran Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia Quran Surah An-Nahl ayat 68 Lebah menghasilkan madu yang berasiat bagi kesehatan manusia Dalam praktek Tibu Nabawi, Ibnu Lqayim rahimahullah menjelaskan Bahwa madu memiliki banyak khasiat Di antaranya adalah untuk membersihkan kotoran yang terdapat pada usus, pemuluh darah, dan lainnya Madu pun bukan hanya merupakan pemanis alami Melainkan suplemen yang baik untuk tubuh Bila dikonsumsi sesuai saran dan takaran Jangan lupa ya Agar lebih tenang dan tubuh mudah istirahat Kita juga harus rajin beribadah Dan mendekatkan diri kepada Allah SWT Insya Allah, kita semua diberikan tidur yang berkualitas Dan bangun dengan segar keesokan harinya Dan jangan lupa, setiap mau tidur kita wajib berdoa Dan menyerahkan semua beban masalah dan pikiran kita Kepada kehendak Allah SWT Sampai jumpa di video selanjutnya